Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung Galah dari PSM Makassar mengganti Louis Milla bicara perbedaan keagresifan Persib Bandung Persib Bandung menelan kekelahan 2-4 dari PSM Makassar dalam lagak pekan keempat Liga 1 2023-2024 di Stadion BCHBB Pare-Pare, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 22 Juli 2023 Seusai pertandingan, karitaker Persib Bandung yang menggantikan Louis Milla, Yaya Sunaria mengakui bahwa jalannya babak pertama dikuasai PSM Makassar Terbukti, dengan 3 gol yang mampu diciptakan PSM Makassar, gol-gol diciptakan oleh Gensu Nambu di menit ke-10 Victor Detan menit 28 dan Everton menit 40 Saat masih tertinggal 0-2, Yaya Sunaria langsung memutar otak akan tetapi tidak berbuahkan hasil Selamat buat PSM Makassar, ucap Yaya Sunaria Mengenai jalannya pertandingan, kami memang tertinggal di babak pertama dengan defensif gol 0-3, tidak mudah bagi kami Di babak pertama, ketinggalan mereka unggul 2 gol, kami mencoba mengubah formasi sambung Yaya Sunaria Yaya Sunaria menilai bahwa penampilan anak asuhannya jauh lebih agresif di babak kedua Penyebabnya, berkat penggantian sejumlah pemain di dalam pertandingan, Deddy Kusnandar ditarik keluar, masuk Ezra Walian Edo Ferbrianca digantikan Rian Kurniawan, Beckham Putra digantikan Robby Darwish dan Foto Gede sama Fred Butuan Hasilnya, Persibandung mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 melalui Juran Fernandes, gol bunuh diri menit ke-86 Dan Mark Locke, pembakan dari luar kotak penalti menit ke-87 Di babak kedua, melakukan perubahan dengan memasukkan sejumlah pemain yang ditunjukkannya untuk berusaha lebih menyerang ujar Yaya Sunaria Saya pikir, di babak kedua, kami main agresif Bisa mengubah skor dari 0-3 menjadi 2-3, tutur Yaya Sunaria Memasuki menit ke-90, PSM Makassar kembali memperlebar skor menjadi 4-2 lewat gol yang diciptakan Adi Hirdrianto Yaya Sunaria menyadari bahwa permainan dengan terbuka beresiko mengalami kebobolan Ini sepak bola, ketika berusaha bermain menyerang, kami akan kemasukan, kata Yaya Sunaria Saya minta maaf kepada seluruh Boboto Yang pasti, saya bangga kepada pemain tutupnya Sementara itu, Mark Locke sangat kecewa atas kekalahan yang diderita Persibandung ini Saya sedih dan kecewa karena kita tahu situasi di klub tidak ideal, ucap Mark Locke Pelatih Luis Mila memang secara tiba-tiba meninggalkan klub Kami mencoba berjuang dalam mempermerikan yang terbaik tutupnya Kini Persibandung yang mengumpulkan 3 poin berada di urutan ke-16 kelas main Liga 1 Terima kasih telah menonton!